Intro Ya, oke rekan-rekan kita menikmati persoalan kasus Vicky sama Angel Ini memang seperti tidak ada ujungnya ya Karena belum ketahuan ujungnya dimana gitu Semua masih dalam tahap proses Proses untuk mencapai dimana keadilan gitu Ya kan Karena kita tahu bahwa tujuan hukum ini Yang artinya sekarang Vicky ini lagi disidang di pengadilan ini Itu kan untuk mencari keadilan Terus untuk mencari kepastian Untuk mencari kemanfaatan Apakah nanti keputusan hakim ini di pengadilan negeri Jakarta Selatan Itu adalah adil gak buat sosok Vicky? Belum tentu Apakah adil buat Angelica juga belum tentu Tapi yang pasti saat ini Ini adalah dalam proses mencari keadilan Karena hakim itu juga tidak sembarangan untuk memutuskan satu perkara Dia punya dalil-dalil Dia punya pertimbangan hukum yang juga tidak bisa kita anggap remeh Pasti dia akan memutuskan sesuatu berdasarkan fakta Berdasarkan teori-teori hukum Ini harus Harus dilihat dari dua sisi Nah sekarang Vicky dikatakan Adil gak dia apabila dihukum Di pengadilan tingkat pertama Belum tentu Karena apa? Sekarang Vicky dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik Nah apa yang sudah dilakukan Vicky Kalau menurut perspektif saya Itu dia sah-sah saja Karena ketika itu Angelica kan masih berstatus istrinya Vicky Yang diduga Angelica ini berduaan Dengan laki-laki lain yang bukan murid Atau misalkan kita sebut Vicky Alman Ini sah-sah saja Vicky mendatang istrinya Namun sekarang dilaporkan pencemaran nama baik Pencemaran nama baiknya dimana? Ini kan fakta Pencemaran nama baik itu apabila tidak ada faktanya Atau dibuat-buat Baru mencemarkan nama baik Tapi ini kan di lapangan itu fakta Angelica ketika itu menjadi istrinya wajar Itu perspektif saya Nah sekarang kembali kita kembali kepada Putusan hakim nanti seperti apa Dalam proses persidangan sudah mulai ketahuan Ya kan seakan-akan Vicky tersudutkan Seakan-akan salah Kita sebagai masyarakat Mungkin para netizen yang juga belum mengerti hukum Wah jangan-jangan Vicky difonis bersalah nih Vicky dihukumnya belum tentu Ya saya katakan belum tentu Karena hakim itu adalah wakil Tuhan Dimana dia di dalam memutuskan sesuatunya Pasti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan teori-teori hukum yang juga istilahnya tidak akan sembarangan memutus satu perkara Ada tiga hakim loh Hakim ketua dan dua hakim anggota Mereka harus bersinergi Untuk mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak boleh juga sembarangan Karena apa? Apapun bentuknya Putusan hakim itu harus dijalankan Ya harus dijalankan Misalkan tidak terbukti Vicky bersalah Itu harus diikuti Harus dijalankan Karena putusan hakim itu menurut Asas hukum Ada yang disebut dengan Res judikata proveri Tato habitor Putusan hakim itu Walaupun ada kekeliruan atau kesalahan Itu harus dijalankan Karena dia ada wakil Tuhan Nah kalau misalkan seandainya Difonis ternyata Vicky tidak bersalah Tidak terbukti Melakukan pencemaran nama baik Itulah keadilan bagi Vicky Karena apa yang dia perjuangkan Itu adalah bagian daripada Tanggung jawab dia sebagai imam Sebagai pemimpin Sebagai kepala keluarga Yang harus menjaga istrinya Yang diduga sekali lagi Bahwa istrinya telah melakukan Tindak pidana Perselingkuhan Jadi Keadilan Yang didapat oleh Vicky Punya hak enggak? Enjeler gak? Dia keberatan terhadap putusan hakim Silahkan Ini adalah negara hukum Ada langkah hukum berikutnya Mungkin Enjeler gak Jika keberatan Dia bisa melakukan banding Di pengadilan tingkat kedua Apakah nanti Di tingkat banding ini Vicky masih menang? Atau Vicky kalah? Itu semua kembali kepada Putusan hakim Dia untuk upaya hukum Yang disebut dengan kasasi Jadi tidak serta-merta Ketika di pengadilan tingkat pertama Misalkan Vicky dihukum Atau Vicky bebas Langsung Putusan itu menjadi final dan mengikat Tidak Dikasih waktu satu minggu Apakah Vicky terima Tidak putusan itu Apakah Enjeler gak terima Atau tidak putusan itu Tergantung kepada Kembali Masing-masing pihak Baik Pihak Vicky Ataupun pihak Enjeler gak Ini adalah negara hukum Putusan tingkat pertama Bisa keberatan Di putusan Pengadilan tingkat kedua Kemudian bisa kasasi Dan bisa juga PK Seandainya Ditemukan alat bukti Yang baru Jadi saya mengatakan Apakah Putusan nanti Itu memberikan ponis Terhadap Vicky Atau Vicky bebas Semua Adalah kembali Kepada Hakim Dan Apakah itu Adil buat Vicky Kalau seandainya Vicky bebas Semua Kembali kepada Putusan Hakim Karena putusan Hakim Tidak boleh kita tentang Harus dijalankan Kalau mau nentang Terhadap putusan Hakim Silahkan banding Kalau banding menang Itulah keadilan Buat Vicky Jadi Itu semua Kembali kepada Perspektif Masing-masing Tapi kalau Kacamata saya Melihat persoalan ini Bahwa Vicky Adalah Tidak bersalah Kalau menurut saya Karena apa Dia membela Hak-hak dan Kepentingan Hukum Leo sebagai Imam Sebagai keluarga Ketika itu Bukan sesuatu yang Diadakan Karena yang dilaporkan Oleh Injil Adalah Pencemaran Nama baik Kalau pencemaran Nama baik itu Jika Faktanya tidak ada Ini faktanya Ada loh Jadi Ya Kalau seandainya Vicky Tidak terbukti Dan bebas Itulah keadilan Buat Vicky Itulah kepastian Hukum Buat Vicky Di negeri ini Itulah kemanfaatan Buat Vicky Dia berjuang Tengah malam Memperjuangkan bagaimana Supaya istrinya Diingatkan oleh dia Pulang ke rumah Kenapa harus Dengan laki-laki lain Itu kira-kira Kalau Pandangan saya Oke Lalu dengan Tidak dihadirkannya Vicky Di persidangan Itu menurut Bang Deddy sendiri Itu gimana Oke Vicky tidak dihadirkan Di dalam persidangan Karena saat ini Kita masih Di momen-momen Covid-19 Dimana Tetap harus Menjaga Protak Ya Kita harus Menjaga jarak Ya juga Harus menjaga Kebersihan Menjaga Kesehatan Sekarang ini kan Sudah banyak yang Terindikasi Orang Kena penyakit Covid-19 Maka Di pengadilan Tidak serta Merta Sekarang semua Terdakwa dihadirkan Jadi disarankan Saat ini memang Pemerintah Untuk bahwa Terdakwa Atau Para tersangka Ini Tidak dihadirkan Dihadirkan melalui Online Jadi Tidak ada masalah Tidak ada masalah Itu justru Justru lebih bagus Kalau tidak dihadirkan Lebih bagus Karena memang Kondisinya saat ini Kita lagi menghindari Covid-19 Dan itu jelas-jelas Pemerintah Ekstra terhadap itu Protak harus dijaga Walaupun kita melakukan Aktivitas Baik haking Pengacara Jaksa Kepolisian Tetap harus melakukan Aktivitas dengan Memperhatikan Protak Yang sudah Diinstrusikan oleh Menteri Kesehatan Terutama Menggunakan Masker Ya Kalau saya lihat Sudah berjalan dengan baik Ya kan Tinggal kita lihat Aja hasilnya Seperti apa Ya kan Saya katakan tadi Hakim Dalam membuktikan Fiki bersalah atau tidak Itu tidak Semparangan Ada dasar-dasar hukum Pertimbangan-pertimbangan hukum Yang majelis saking Ambil Tentunya Dengan Keilmuan yang Mereka miliki Contoh Alat buktinya apa Itu akan dibuka Di persidangan itu Jadi apa yang nanti Didakwakan oleh Jaksa Pengacaranya Fiki kan Bisa mendalilkan Bisa melakukan Eksepsi Bisa membuktikan Bahwa kliennya Tidak bersalah Bahwa apa yang dilakukan Oleh Fiki ini Adalah sudah sesuai Dengan Kompilasi hukum Islam Karena mereka adalah Beragama Islam Ya bukti-buktinya Sudah disiapkan Nah kalau semua Bukti sudah ada Yang didalilkan oleh Tim kuasa hukumnya Fiki Saya yakin Hakim akan Juga melihat Persoalan ini Dengan Sesuatu yang nyata Tidak Tidak menilai Atau memutuskan Sesuatu secara Subjektif Pasti hakim akan Objektif Sama ketika Kepolisian juga Menetapkan Fiki Sebagai tersangka Pasti ada Minimal dua alat bukti Yang cukup Tapi Tersangkanya Fiki pun Tidak bisa Kita menjudge Fiki bersalah Tidak bisa Saya pernah mengatakan Di dalam undang-undang Kehakiman Setiap orang Yang Disangkakan Atau Ditersangkakan Wajib Dikatakan Tidak bersalah Apabila Belum mempunyai Kekuatan hukum Yang tetap Kecuali Sudah Diponis Putusannya Final dan Mengikat Boleh kita mengatakan Dan ini belum Final dan mengikat Jadi saya tidak boleh Mengatakan bahwa Fiki ini bersalah Diduga Diduga Bersalah Ada keyakinan bebas Oh pasti Bisa Selama Fiki bisa membuktikan Apa yang Ditalikan oleh Pala pengacaranya Nanti di depan persidangan Bahwa Fiki Membela Hak dia sebagai imam Saya yakin Hakim akan Mengambil Itu menjadi dasar Untuk mengambil Suatu keputusan Bebas Terima kasih